Halo teman-teman super user pada video kali ini saya ingin menginformasikan buku yang sudah saya selesai tulis ebook ebook dengan judul Administrasi Ubuntu VPS untuk WordPress ebook yang pertama saya buat itu ini modelnya di website online sama membahas juga Ubuntu VPS untuk set up web server menjalankan WordPress jadi ebook yang baru ini adalah versi update nya bedanya kalau yang ebook yang ini formatnya sudah pdf karena banyak permintaan menginginkan ebook nya format pdf nah selain format nya sudah pakai pdf beberapa revisi ada tambahan di ebook yang baru kita lihat saja daftar isinya nah disini kalau yang baru ini karena banyak yang belum pernah pakai Linux dikasih intro penjelasan mengenai sistem operasi Linux struktur directory cell management user hak aksesnya dan text editor nya karena ini dasar-dasar yang dibutuhkan untuk konfigurasi nantinya kemudian di buku ini membahas juga pakai cloudflare karena saya berdasarkan yang memakai WordPress ini banyak yang sudah memakai cloudflare jadi saya langsung masukkan cloudflare sebagai DNS kemudian proxy kemudian SSL nya juga memakai cloudflare dan mengaktifkan juga fitur-fitur keamanan di cloudflare yang firewall firewall rules nya yang lain hampir sama ada beberapa ada revisi-revisi command kemudian untuk WordPress nya instalasi nya tidak pakai di web browser disini menggunakan command line kalau yang dulu hanya backup saja backup nya juga di lokal disini materinya ada backup nya kita backup dulu di lokal lalu nanti upload ke google drive kemudian ada juga gimana kalau mau restore datanya pindah server mau restore data hasil backup itu juga dibahas menjadi materi tambahan di buku ini nah ini target setelah membaca buku mempraktekan buku targetnya rancangannya seperti ini jadi web browser client yang akses website itu semuanya traffic nya traffic http https itu harus lewat cloudflare kalau ada yang akses IP secara langsung akan ter blokir kemudian di server ini yang jalan ada pilihan mau pakai apache atau nginx php wordpress database pakai maria db nanti server di konfigurasi bisa kirim file backup nya ke google drive kemudian yang bisa akses secara langsung ke server itu hanya sysadmin ini lewat ssh yang di custom konfigurasinya kemudian hatricks tools untuk ini untuk monitoring monitoring websitenya lagi up atau lagi down kalau lagi down kirim ke telegram notifikasinya oke kalau websitenya up lagi tetap kirim notifikasi lagi ke telegram jadi monitoringnya tetap lewat cloudflare karena monitoringnya http https kalau yang koneksi ke server ini untuk sistem monitoring jadi di hatricks tools nanti bisa memantau kinerja server pemakaian cpu memori diks itu akan kelihatan disitu akan direkam di hatricks tools jadi ada di install agent istilahnya akan ngirimkan data ke hatricks tools harga ebook ini 150 ribu rupiah akan mendapatkan ebook pdf dan kalau ada revisi itu akan terima update nya juga ini sudah terjadi beberapa kali revisi ada editing konfigurasi ada juga karena ada update versi perubahan di software yang digunakan itu kita update juga revisi revisi nya juga bisa saja dari hasil diskusi ada yang perlu revisi itu akan kita revisi juga kemudian disediakan grup di discord untuk berdiskusi jika terjadi kendala masalah bisa juga kita gunakan untuk bertukar pengetahuan pengalaman dengan teman-teman yang lain silahkan pesan sekarang di academy.bitnesia.com selamat menikmati selamat menikmati